Pihak Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan sejumlah pertimbangannya menyempakati perpanjangan operasi Tinombala perburuan sisa-sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang ada di Kabupaten Poso. Keputusan itu diambil saat hearing bersama Kapolda Sulawesi Tengah di Ruang Sidang Utama DPRD pada Kamis 2 Juli 2020. Ketua Komisi 1 DPRD Sultans Sri Indra Ning Silalusu mengatakan dalam kelanjutan operasi Tinombala tersebut pihaknya akan membentuk tim terpadu serta menyerahkan sepenuhnya ke pihak Polri dan TNI untuk pemberantasan kelompok sipil bersenjata di Kabupaten Poso. Barulah tadi saya lihat hasil personil. Ternyata kenapa sekarang terjadi? Betapa menurun drastis, bertugas-bertugas pada operasi-operasi sebelumnya yang awalnya 3.000 lebih personil, turun 1.700, turun sekian. Bahkan kali ini ternyata seluruh personil yang ada di operasi Tinombala tinggal 466. Sedangkan Pak Kapolda tadi bertanya pada instansi beliau sendiri. Ia menambahkan pertimbangan lain sehingga DPRD menyetujui perpanjangan operasi Tinombala tersebut yakni dikuranginya jumlah personil. Yang sebelumnya mencapai 3.000 orang, kini tinggal 400 orang. Sementara itu Kapolda Sultang Irjanpol Syafrin Nur Sal menegaskan berdasarkan perintah Mabes Polri operasi Tinombala tetap dilanjutkan. Kapolda menyebut warga sipil bersenjata itu tidak hanya merupakan persoalan poso saja melainkan jaringan nasional bahkan internasional. Kita berharap dengan RDP ini bisa sama persepsinya yang pada intinya kita ingin mengakhiri atau menghentikan semua kegiatan teroris yang ada di poso itu. Sebab kita sangat sayang dengan negeri kita ini, negeri yang kaya raya tetapi terganggu dengan adanya teroris di poso itu. Maka perlu dicari jalannya bagaimana operasi ini dilakukan dengan baik. Tidak cukup hanya dengan melakukan operasi penegakan hukum seperti yang dilakukan oleh Polri dan TNI pada saat ini. Tetapi perlu dilakukan penekatan secara komprehensif melibatkan semua instansi, semua stakeholder terkait untuk menyelesaikannya.